Belakangan ini banyak yang menanyakan kepada saya, jika ingin membeli kamera yang untuk pemula, apa merek dan tipe yang tepat? Ini pertanyaan yang sekilas sederhana, tapi tidak bisa dijawab dengan satu kata atau satu kalimat saja. Memilih kamera yang cocok itu cukup lumit, karena kebutuhan dan juga kesukaan setiap orang itu berbeda-beda. Satu-dua tahun belakangan ini, saya sering mereview kamera ponsel, dan saya mengamati bahwa kamera ponsel itu sudah bisa menghasilkan kualitas gambar yang mendekati atau melampaui sebagai besar kamera pocket. Maka dari itu tidak heran saat ini sulit menemukan kamera compact di pasaran, karena sudah sedikit pabrikan yang memproduksi dan mengembangkan kamera pocket. Ponsel pada dasarnya sudah menggantikan fungsi kamera compact, yang di masa lalu kita gunakan untuk mendokumentasikan kegiatan sehari-hari dan juga saat liburan. Tapi kamera ponsel punya keterbatasan dalam beberapa hal, misalnya ukuran sensornya kecil, dan juga tidak bisa ganti lensa, dan tidak mudah memasang filter untuk membuat efek khusus. Oleh sebab itu, masih banyak yang membutuhkan kamera compact premium untuk berbagai kebutuhan khusus. Misalnya seri Sony RX100, yang kini sudah generasi yang ke-7. Kamera ini bisa zoom cukup jauh, 200mm, dan subjek yang jauh itu bisa terlihat cukup jelas. Masih baik untuk sebagian foto keluarga atau foto sakwa dalam jarak yang sekitar 100-200 meter. Kualitas lensa telephoto ini juga jauh lebih detail dan tajam dibandingkan dengan lensa telephoto di kamera ponsel pada umumnya. Ada juga kamera compact untuk vlogging, seperti Sony ZV-1, yang memiliki lensa dan bukaan yang lebih lebar. Bagi yang ingin compact yang setara dengan kualitas kamera yang lebih besar atau profesional, Ada juga kamera seperti Ricoh GR3, yang sensornya APS-C. Atau Fujifilm X100, juga memiliki sensor APS-C dengan lensa fix, dan memiliki desain yang menarik seperti kamera film di masa lalu. Karena saat ini hanya ada kamera compact premium yang bertahan, maka basis harganya juga cukup tinggi, yaitu sekitar 10-20 juta. Itu tergantung dari generasi dan juga kualitas dari kameranya itu sendiri. Tapi kalau teman-teman ingin belajar fotografi dengan maksud untuk nantinya menjadi profesional atau menekuni sebagai entusias atau amatir yang ingin mengeksplor teknik fotografi secara lebih mendalam, maka saran saya adalah memiliki kamera yang bisa berganti lensa. Istilah kerennya adalah Interchangeable Lens Camera System atau ELC. Untuk teman-teman yang punya bajet yang sangat terbatas, tapi ingin beli kamera pemula yang baru, saran saya adalah kamera DSLR. Tapi terus terang, sistem kamera DSLR sebenarnya merupakan sistem kamera yang sudah ketinggalan zaman, dan kini sudah jarang sekali diproduksi. Sistem kamera ini tidak lagi dikembangkan teknologinya. Ukuran kameranya secara umum lebih besar dan berat, kinerja dan kenyaman pemakaiannya juga tidak sebaik kamera masa kini, yang sekarang dinamakan sistem kamera mirrorless. Tapi kabar baiknya, karena sudah jadul, maka kita bisa beli dengan harga yang lebih murah. Contoh, kamera DSLR yang masih bisa dibeli di toko online adalah Nikon D3300 atau Canon 3000D. Kedua tipe kamera ini atau varian-variannya biasanya dijual dengan harga sekitar 5-7 juta. Itu sudah sama lensa kit, sehingga cukup terjangkau bagi pemula. Kedua tipe kamera ini bisa menghasilkan kualitas gambar yang bagus, hanya saja kita perlu belajar fotografi untuk mengoptimalkannya. Kenyamanannya pasti tidak sama dibandingkan dengan memotret dengan kamera ponsel, dan kamera mirrorless masa kini yang kita tinggal lihat saja di layar, dan kemudian kita sentuh untuk memotret. Diperlukan kesabaran untuk mengarahkan area fokus, dan juga menggunakan jendela bidik untuk mengkomposisikan gambar. Memang bisa sih menggunakan layar monitor untuk memotret, tapi jadinya sangat lambat, dan untuk autofocus juga lambat juga dan berisik ya, karena nantinya ada hentakan cermin khas kamera DSLR, ceklak-ceklak gitu ya. Kamera DSLR juga sulit untuk mengerekam video, dan biasanya kualitasnya cukup terbatas dari segi resolusi dan juga detailnya. Sebagian besar hanya bisa merekam resolusi Full HD, dan kalaupun ada yang bisa 4K ya, sebagian kecil ya. Tapi ada pembatasan-pembatasan, seperti ada crop 1,5 kali, atau sistem autofocusnya itu jadi sangat pelan, atau sama sekali tidak bisa berfungsi. Kamera DSLR bekas yang masih cukup populer, seperti Canon 1300D, atau Nikon D5200, itu biasanya cukup mudah ditemukan di banyak toko online. Dengan harga yang cukup terjangkau juga, ada yang jual 3 sampai 5 juta. Tapi hati-hati, banyak yang mengaku baru, tapi belum tentu baru. Periksa baik-baik kelengkapan, dan juga cat kameranya. Apakah banyak bekas pemakaian, atau catnya mencurigakan? Periksa juga normal serialnya, dan juga cek shutter countnya jika memungkinkan. Karena kamera yang teman-teman beli, mungkin saja itu kamera bekas yang kemudian dipermak seakan-akan baru. Kamera DSLR kelas menengah dan profesional, yang bekas, seperti Canon 60D, Canon 5D Matu, Nikon D7500, dan D750, mungkin sudah lumayan murah sekarang. Karena sebagian fotografer amatir dan profesional, sudah bermigrasi ke sistem kamera mirrorless yang lebih baru. Teman-teman boleh memantau kamera-kamera DSLR bekas ini, tapi kembali lagi hati-hati. Karena resikonya, kamera bekas itu banyak yang memiliki jam terbang yang cukup tinggi, sehingga rentan rusak, dan biasanya tidak memiliki garansi, sehingga kalau misalnya rusak, itu cukup repot, dan ujung-ujungnya bisa lebih mahal daripada beli yang baru. Harga kamera beberapa tahun ini tergolong cukup tinggi ya. Kalau kita bandingkan dengan 10 tahun yang lalu, kamera entry level, atau pemula, atau basic, itu harganya kurang lebih hanya sekitar 5 jutaan. Tapi sekarang rata-rata naiknya lebih dari 2 kali lipat ke sekitar 10 sampai 12 juta. Harga yang tinggi ini disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah kurs rupiah yang terus melemah dibandingkan dengan USD. Kedua adalah inflasi dan kelangkaan komponen, dan naiknya produksi dan juga ada pajak. Maka dari itu, beberapa pembeli kamera pemula, kadang melirik kamera bekas, dan menurut saya tidak salah juga. Kalian bisa mendapatkan kamera yang kelasnya lebih atas, atau 20 sampai 30 persen lebih murah dengan membeli kamera bekas. Tapi kembali lagi, saya ingatkan bahwa membeli kamera bekas itu ada resikonya. Misalnya, kamera profesional tersebut pernah jatuh, atau pernah kejebur air laut, atau hal-hal yang dapat menyebabkan usia kamera itu menjadi lebih pendek. Kalau membeli kamera yang sudah berusia lebih dari 1 tahun, mungkin juga tidak memiliki garansi. Dan kalau misalnya rusak, kalian harus membayar cukup mahal untuk biaya spare part dan perbaikannya juga. Terutama kalau merek kamera yang kalian pilih itu termasuk minoritas yang kurang populer. Kalau bajak teman-teman itu lebih besar, menurut saya lebih baik masuk ke sistem kamera baru yang ekosistemnya kuat saat ini. Yaitu Sony E-mount, Canon EOS R, Fujifilm X, dan juga Nikon Jet. Kalau bisa, hindari sistem kamera yang sudah tidak dikembangkan lagi nih, seperti Canon EOS M, Nikon One, Sony DSLR, atau Alpha Mount. Menurut pengamatan saya, sistem yang paling kuat saat ini adalah Sony E-mount. Karena pilihan kameranya banyak, fleksibel untuk foto dan video, dan juga yang paling penting adalah ekosistem lensanya yang sudah cukup lengkap dari yang basic, yang pemula, sampai yang profesional atau yang untuk mahir. Dan didukung juga oleh pabrikan lensa pihak ketiga yang harganya lebih ekonomis dan beberapa diantaranya sangat unik. Tipe kamera untuk memula yang sekitar 10 jutaan, ada Sony ZV-E10 atau Sony Alpha 6400, yang menurut saya cocok untuk fotografi dan vlog. Untuk merek lain, saya rekomendasikan Canon EOS R50, Fujifilm X-T30, dan juga Nikon Jet 30. Kamera 10 jutaan sekarang itu termasuk kamera yang basic, entry level, dan cukup bagus untuk fotografi atau videografi. Untuk teman-teman gunakan untuk belajar selama beberapa tahun ke depan, itu kemungkinan masih oke. Tapi kalau kalian mulai memutuskan untuk lebih ke spesialisasi, misalnya ke foto sports, action, satwa liar, tentunya lebih baik membeli kamera dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Terutama di kecepatan foto berturut-turut dan juga autofocus yang lebih cepat dan akurat. Kalau soal ngomongin tentang apa merek kamera yang paling baik, menurut saya lebih banyak persamaan di antara satu merek dengan merek yang lain daripada perbedaannya. Asalkan harga kamera dan waktu peluncuran itu mirip-mirip. Yang paling berbeda adalah desain dan pilihan lensanya. Maka itu saya selalu sarankan, kalau bisa berkesempatan, itu kalian cobalah kameranya mungkin dengan meminjam, menyewa, atau mampir ke toko kamera, atau menghadiri event-event yang diselenggarakan oleh pabrikan kamera, atau distributor, atau toko-toko kamera, supaya kalian bisa coba sendiri, touch and try istilahnya, yang mana yang paling nyaman dan cocok untuk kalian gunakan. Karena banyak faktor yang perlu diperhitungkan, memilih merek atau tipe kamera yang mana, kadang-kadang bisa bikin analisis paralisis, alias kalian jadi gak beli-beli, atau jadi kau mendang-mending. Saran saya adalah jangan takut salah beli, karena kalau terlalu lama menunda, semakin tertunda juga kesempatan kalian untuk belajar dan juga berkarya. Kalau yang dibeli nanti ternyata kurang cocok, itu tidak perlu nyesal, kalian bisa jual dan kemudian beli kamera yang lebih cocok. Biasanya pilihan kedua atau ketiga akan lebih pas lagi, karena kalian sudah berpengalaman, dan tahu apa yang kalian butuhkan, yang kalian sukai dari sebuah kamera. Ngomongin soal merek, setiap merek kamera memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, dan biasanya paling jelas tercermin dalam desain kameranya. Setiap merek kamera juga punya tingkat popularitas yang berbeda-beda. Meskipun bukan faktor yang utama, membeli merek kamera yang populer juga ada keuntungannya. Di Indonesia, merek yang laris manis adalah merek Canon dan Sony, disusul oleh Fujifilm dan Nikon. Keuntungan membeli kamera yang mereknya terkenal, kalau ada kesulitan atau ingin mendapatkan tips, itu lebih mudah. Karena kita bisa bertanya dengan teman, keluarga, atau bisa mencari info dari pengguna kamera tersebut di media sosial. Sebaliknya, membeli merek kamera yang tidak populer, mungkin akan lebih sulit untuk mencari informasi. Dan kalau rusak, servisnya mungkin makan waktunya lebih lama dan mungkin lebih mahal. Nah, selain itu, merek yang populer biasanya memiliki lebih banyak duta atau ambasador ya, yang bisa jadi menjadi mentor atau panutan kalian. Dan mereka biasanya sering mengadakan acara-acara untuk meningkatkan ilmu fotografi, dan juga supaya kalian bisa berkesempatan untuk networking, bersosialisasi, dan menggali ilmu lebih dalam tentang cara mengoptimalkan kamera dan lensa dari merek tersebut. Pada intinya, teman-teman perlu tetapkan budget dulu. Berapa harga kamera dan lensa yang kalian mau beli? Dari sana, kita bisa cari apa saja kamera yang terbaik yang memenuhi kebutuhan dan kriteria kalian. Jika budgetnya di bawah 10 juta, pilihannya kamera DSLR baru atau bisa juga bekas. Jika budget kalian 10-15 juta, kalian boleh lirik kamera mirrorless entry level. Dan kalau budget kalian 20 jutaan atau lebih, dan kalian seorang pemula, mungkin lebih baik memilih kamera yang 10-15 juta. sisanya itu kalian bisa buat beli lensa dan aksesoris lainnya. Oke, mungkin itu saja dulu apa yang saya bisa sampaikan minggu ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya teman-teman yang sedang mencari kamera pemula. Dan kalau dirasa konten ini berguna, silakan untuk share konten video ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin pernah bertanya kepada kalian atau mereka perlu informasi ini. Bagi teman-teman yang sudah memiliki kamera, tentunya bisa bantu teman-teman lainnya dengan berbagi pengalaman dan informasi tentang kamera yang kalian pakai di bagian komentar. Oh iya, saat teman-teman menonton video ini secara premier, saya dan Isan sedang berada di pesawat untuk berliburan. Kami akan kembali ke tanah air menjelang pergantian tahun 2023 dan 2024. Jadi selamat hari Natal bagi teman-teman yang merayakan dan juga selamat tahun baru 2024. Sampai jumpa lagi di live show tahun depan. Oke? Bye-bye!